Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air Riffle Halo sobat berdealer semuanya Selamat datang di channel Pandawa Bersama saya Fonda yang akan menemani beberapa menit Kemudian sobat berdealer pada video kali ini Nah pada kali ini Pandawa kembali lagi ya Jadi kali ini kita akan mereview sebuah unit Ini sesuai dengan keinginan sobat berdealer Yang memang akhir-akhir ini minta review unit bullpup ya Jadi kali ini kita sudah berada di depan saya ini Sudah ada untuk unit bullpup ya Untuk namanya sendiri adalah bullpup efek wheelcap Yang nantinya akan kita full review Jadi mungkin kalau sobat berdealer pengen tahu Reviewnya seperti apa Jangan di skip-skip Biar gak ketinggalan informasi-informasi Tentang unit ini Yang pastinya kita tes seperti biasanya Jadi kalau unit yang baru Atau memang belum pernah kita ulas sebelumnya Kita akan membahas spesifikasinya dulu Karena spesifikasi merupakan hal yang penting Ketika sobat berdealer membeli senapan angin Jadi memang harus tahu speknya seperti apa Biar bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat berdealer sendiri Untuk selanjutnya kita tes juga untuk power Jadi kita akan cek kira-kira power dari unit bullpup efek wheelcap Ini berapa sih? Ini juga hal yang penting juga Karena mau dipakai untuk medium game atau big game Nanti itu juga tergantung dari powernya ya Dan nanti kita akan tembak sasaran Jadi kita pasang telnya seperti ini Karena nanti memang tujuannya untuk tembak beberapa sasaran Untuk mengecek ketepatan sasarannya itu seperti apa ya Untuk selanjutnya juga kita akan tes keiritan angin Jadi per shoot dari unit bullpup efek wheelcap ini berapa sih? Jadi nanti apakah kategori irit atau kategori boros Nanti bisa kita lihat secara langsung ya Untuk beratnya juga kita akan tes juga Jadi apakah berat atau ringan Karena itu hal yang menjadi pertimbangan juga Kalau sobat berdealer membeli senapan angin Jadi kalau biasanya itu kalau unit-unit yang berat Mungkin ada yang nggak suka karena capek Kalau dibuat berburu yang tidak menetap Tapi kalau yang menetap biasanya berat pun nggak jadi masalah Jadi berbeda-beda ya sobat berdealer Dan nantinya kita akan membahas harga Serta promo spesial di bulan Februari Nah itu di part yang terakhir ya Nanti kita akan membahas harga dan juga promonya Jadi jangan skip-skip Biar nggak ketinggalan satu persatu informasi dari unit bullpup efek wheelcap ini Oke kita akan langsung aja menuju spesifikasi dari unit efek wheelcap Check this out Terima kasih telah menonton! Dan kita menuju ke spesifikasinya ya Sobel girl Jadi seperti biasanya kita akan ulas satu per satu juga Jadi untuk larasnya juga kita ulas ya Jadi untuk larasnya sendiri Kita akan ukur panjangnya kira-kira berapa Nah untuk panjangnya sekitar 60 cm Walaupun unitnya itu bullpup Tapi untuk larasnya juga lumayan panjang Sekitar 60 cm dengan OD 13 dan memiliki serombong OD 20 seperti ini Yang di bagian depannya itu ada tulisan efek wheelcap beserta logonya ya Seperti ini Terus untuk tabungnya sendiri Ini adalah 460 cc ya Untuk tabungnya juga lumayan panjang Mungkin menyesuaikan juga sekitar 40 cm untuk tabungnya sendiri Karena biar balance aja bentukannya ya Biar imbang seperti itu Untuk chambernya sendiri ada di bagian sini Nah ini ada ditutupi sama kayu seperti ini ya Tapi masih terlihat kalau di bagian depan sini Jadi ini untuk memasukkan unitnya itu ada di bagian yang saya tunjuk ini Jadi di bagian sini Bisa pakai single shoot Ataupun bisa menggunakan magazin ya Sobal good dealer Untuk selfie triggernya Dia juga menggunakan selfie trigger geser Tinggal di klik klik Nah seperti itu Terus juga di bagian belakang Ada setelan bear hammer Jadi bisa diatur sendiri Kira-kira mau dibuat power yang seperti apa Untuk cancel kokan juga sudah ada Dan untuk manometer Ini menghadap ke saya ya Sobal good dealer Nah ini manometernya Kapasitasnya ya sekitar Itu ya 3000 Tapi Safety nya di 2500-2700 Dan untuk tarikannya Setelan bear hammer Tapi di bagian depan Jadi Dia kelihatan banget ya Jadi tarikannya ada di bagian depan Seperti ini Jadi tidak Apa ya Tidak seret juga Sobal good dealer ya Karena kualitas dari unit ini pun juga sudah Bagus Sobal good dealer Kalau di kunci Atau di safety Dia tidak bisa mengokang Karena memang sudah prinsipnya seperti itu ya Terus untuk popornya Model bullpup ya Saya kira sama seperti unit-unit Yang lain ya Sobal good dealer Bullpup yang seperti ini Tapi Agak lebih premium lagi Kalau modelnya seperti ini Untuk trigger nya juga Menggunakan trigger match Yang ringan juga ya Seperti ini Jadi oke banget lah Kalau dibuat Berburu ya Sobal good dealer Tidak terlalu panjang Seperti itu Kalau untuk keseluruhan Panjangnya itu sekitar 80 ya Jadi tidak terlalu panjang Kalau unit pada umi Mungkin sekitar 110 100 Kayak gitu Tapi kalau untuk Unit bullpup F8 Willcat Ini hanya sekitar 80 cm Dan Setelah ini Kita akan langsung Menuju ke lapangan Tembah Untuk uji performa Dari unit bullpup F8 Willcat Kira-kira Berapa Kira-kira seperti apa Kita akan cek Setelah ini Check this out Oke Sobald dealer Nah kali ini Kita sudah di lapangan Tembah Jadi kali ini Kita akan tes Untuk unit Bullpup F8 Willcat Nah untuk unitnya Seperti ini Kayak gini ya Jadi kita pasang Peradam juga Dan lain sebagainya Kita akan tes Yang pertama Yaitu Test grouping Jadi kita harus Tahu juga Mana ini Belum pernah Kita review ya Hal yang paling penting Salah satu ini Adalah grouping Jadi kali ini Kita tes Pakai mimis Sini Seperti ini Berku Barakudamet 10,65 grand Oke Kita akan coba Untuk sistemnya Kita pakai single suit Nah ini Saya merasakan Untuk tarikan kokanya Jadi memang Karena kokanya Di depan Nah oke Masih Normal ya Oke Kita akan langsung Coba Oke Memang sistemnya Seperti itu ya Jadi disini Masukin mimisnya Disulasi Oke kita akan coba Tembakan yang pertama Kita akan coba Untuk Tembakan yang kedua ya Oke kita coba Untuk tembakan yang kedua Oke Kita akan coba Untuk tembakan yang ketiga Nah nanti Kalau sobat dealer Pengen pakai Sistem Magazin Bisa Nanti Bisa beli Magazin juga Oke silahkan Kita cek yang ketiga Oke Kita coba Yang keempat ya Sobat dealer Jadi sistem Tarikan kokanya Itu kayak gini Mirip apa ya Mirip apa Mas ya Oke Kita akan coba Yang keempat Kayak gini Kita coba Yang keempat Oke Kita akan cek Kesana Untuk hasil grouping Dari unit Bocap F8 Wheelcat Jadi Kita belum pernah Mereview Jadi penting Banget Buat kita tes grouping Dulu Wah oke Ternyata Groupingnya Groupingnya Kapat ya Sobat dealer Nah ini masih Kategori yang Wanful juga Jadi kalau bisa dibilang Ya memang serapat ini Nah serapat ini Sobat dealer ya Empat kali tembakan Untuk jarak sekitar 25an Bener-bener Rapat banget Bisa dibilang Wanful ya Jadi Untuk segi grouping Saya rasa Tidak menjadi masalah Yang begitu besar ya Sobat dealer Karena Masih di kategori Yang sangat Rapat juga Dan setelah ini Kita akan ngapain Jadi kita akan Tembak sasaran Nah ini ya Tembak sasaran Di sebelah sini Ini ada sekitar Empat sasaran Yang akan kita tembak Dengan besar Yang masing-masing Ada yang beda ya Ada yang kecil Ada juga yang besar Jadi untuk mengetahui Perkenaan sasarannya Seperti apa Tepat atau tidak ya Kalau tepat Pastinya cocok Untuk pemula juga ya Nah kira-kira Seperti apa perkenaannya Kita akan cek Setelah ini Cek bisa Oke sobat dealer Nah kali ini Kita akan Tembak sasaran Jadi disana Ada sekitar Empat sasaran Yang akan Kita tembak ya Untuk teleskop sendiri Kita pakai Speck Ukurannya 312 ya Masih pakai speck Dan untuk peredamnya Bulldog Oke Untuk sistemnya Kita pakai Single shoot Saja ya Oke kita akan Langsung Untuk coba Jadi sudah Di zero juga Untuk teleskopnya Kita coba Yang besar Dulu Oke Seperti itu Untuk perkenaannya Kita akan Coba Untuk yang Kedua Mantap Sekali ya Solo dealer Jadi powernya pun Kayaknya gede Tapi nanti kita Cek fps juga Kita akan Coba Ini kita Menuju Ke sasaran Yang kecil Mantap Sekali ya Solo dealer Oke kita Coba lagi Yang keempat Ini Sasaran Yang kecil Kalau untuk Nembak Burung pun Kayaknya Masih oke Oke Kita coba Dua lagi Yang kecil Kecil ya Kita coba Yang sebelah Kiri dulu aja Karena dia Lebih tenang Masih Mantap ya Sebenarnya Ternyata Nah ini Yang terakhir Yang kecil Lagi Tapi ujung Kanan Mantap Sekali Tadi ya Kita sudah coba Sekitar 6 kali Sobat dealer Jadi Solo bisa menilai Sendiri Kira-kira Perkenaannya Seperti apa Jadi untuk Pemula pun Saya rasa Masih cocok Jadi untuk Tembak Sasar ini Ketepatannya Masih oke Banget Untuk unit Bullpup FX Willcat Ini Sangat rekomendasi Sekali Untuk selanjutnya Kita akan Tes FPS Nah kira-kira FPS dari unit FX Willcat Ini berapa Kita akan cek Setelah ini Cek Berapa sih Mau anginnya 1900an Oke Kita akan Coba langsung 1065 Wah Bener Ternyata ya Untuk Powernya Gede Kita coba Lagi Untuk yang kedua 1048 Oke Kita cek Lagi 1048 Lagi Kita akan Cek Lagi 1048 Lagi Sudah Tiga Kali 1048 Oke Kita cek Lagi 1044 Oke Sudah Turun 1046 Oke Hanya Sitar 1800 1900 1039 Nah Untuk FPS Itu tadi Sobat Bidengar Mulai Dari 1000 Berapa Tadi 1065 Terus 1048 48 44 46 Dan 39 1039 Untuk Angka Terakhirnya Jadi Dari Segi Powernya Untuk Unit Efek Wheelcat Ini Juga Masih Besar Terus Juga Stabil Tadi Ada Sekitar Tiga Angka Yang Terulang Yaitu 1048 Jadi Untuk Power Selain Besar Dia Juga Stabil Mungkin Ini Adalah Unit Yang Dicari Oleh Sobat Bila Biasanya Mau Power Yang Gede Tapi Stabil Bisa Menggunakan Unit Bullpup Efek Wheelcat Ini Karena Masih Rekomendasi Sekali Seperti Ini Penampakannya Oke Setelah Ini Kita Akan Cek Keiritan Angin Kira Apakah Unit Ini Irit Atau Tidak Jadi Kita Cek Setelah Ini Check This Out Oke Sob Dealer Kita Tes Keiritan Angin Nah Sini Kita Cek Dulu Angin 1800 1800 1800 Dengan Power 1039 Di angka Terakhirnya Kira Kira Per Shoot Berapa Ya Kita Akan Cek Gimana Gak Apa Oh Gini Gak Bo Yaudah Kita Kasih Ragung Dulu Kita Safety Dulu Jadi Ada Safety Sob Abler Jadi Aman Bener Bener Aman Sebenarnya Kalau Ngokan Emang Enak Diragung Karena Saya Kecil Jadi Agak Susah Oke Kita Buka Safety Trigger Jadi Safety Geser Kayak Gini Nah Ini Safety Kalau Safety Pun Dia Gak Bisa Dikokang Sobac Dealer Ini Kita Buka Safety Kita Akan Coba Oke Tembakan Pertama Kedua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tiga 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 Seribu Berapa Ini Ntar Seribu Tujuh ratusan Wow 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 Seribu Tujuh ratus Ke enam ratusan Yaudahlah Kita ambil 1.600 gitu aja ya sebenarnya belum ada 1.600 ini berarti persyutnya sekitar 20 ya Oh ya sekitar 15-20 kalau dibilang 20 enggak sampai memang jadi ya kita ambil tengah-tengahnya persyut sekitar 15 TSI untuk unit bullpup efek bilket jadi sekelas bocah seperti ini masih sangat irit sobat berdealer ya karena tabungnya sekitar 460 kalau enggak salah ya sekitar segitu jadi masih di kategori yang irit juga karena dia pornya juga stabil mungkin itu yang buat dia juga irit ya sobat benar sangat rekomendasi sekali Oke setelah kita tes ke iritan jadi kita akan sudah tahu tuh persyutnya berapa dengan fps 1000 tadi ternyata hanya dua 15 PSI persyut dan kali ini kita akan timbang berat kira-kira unit ini apakah berat atau ringan nah kita akan cek setelah ini check this out oke so dealer kali ini kita akan tes terakhir lebih tepatnya kita akan timbang berat ya jadi kita harus tahu juga untuk beratnya nah ini timbangnya mulai dari nol di kita timbang satu set sobat dealer ya oke ada dada 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 4,65 jadi untuk beratnya ya bisa dibilang lumayan berat jadi kita review jujur aja jadi kalau dari segi beratnya itu lumayan berat tadi sudah satu set ya jadi sudah ada tele ada peredam itu beratnya koma 65 di kalau unit-unit pada umumnya yang 500 sesen sekitar 4,4 4,5 seperti itu tapi kalau ini 4,5 ya jadi selisihnya pun juga enggak banyak tapi masih dibilang kategori yang lumayan berat jadi eh di samping kelebihan-kelebihannya tadi mulai dari power terus fps angin yang ini ternyata salah satu kelemahnya juga angin yang kok angin berat dari unitnya jadi di berat unitnya lumayan berat jadi enggak papa karena bisa menutupi kelebihan-kelebihannya karena kalau unit-unit seperti ini kalau yang beratnya 4,65 mungkin disarankan untuk sobat dealer yang pengen berburu hanya menetap di tempat atau mungkin lomba-lomba di lapangan tembak saya rasa masih sangat cocok karena didukung dari segi akurasi dari power itu juga gede sobat dealer ya oke setelah kita kita ulas performa dari Fx Billcat ini jadi kali ini kita akan membahas harga kira-kira udah apa sih harga dari unit Fx Billcat bullpup ini cek bisa oke sobat dealer nah kali ini kita akan membahas sedikit kesimpulannya ya jadi memang dia juga punya kelebihan dan punya kekurangan tentunya saya rasa ini sudah umum di senapan angin ya jadi untuk kelebihannya tadi grouping yang rapat power yang besar terus juga angin yang irit dan perkenaan sasaran yang tepat itu salah satu beberapa kelebihan bukan salah satu beberapa kelebihan dari unit bullpup Fx Billcat tapi dari segi kelemahan dia juga punya beratnya yaitu beratnya jadi dia lumayan berat ya walaupun modelnya simple tapi dia agak berat sobat ya ini modelnya memang melebar seperti itu tidak panjang tapi malah melebar ya jadi kalau dari segi berat masih bisa diakali jadi mungkin yang cari-cari unit ini tuh digunakan untuk tembak sasaran di lapangan tembak untuk hobi untuk lomba atau mungkin berburu yang tidak keliling ya biar enggak capek seperti itu intinya oke untuk harganya berapa Kak jadi untuk harga dari unit bullpup Fx Billcat ini itu normal ada di 4.500.000 rupiah ya 4.500.000 rupiah jadi kali ini kita kasih promo spesial jadi tetap ada promonya ya sebenarnya jadi untuk promo spesial dari harga normal 4.500.000 rupiah kali ini tinggal 3.990.000 rupiah 3.990.000 rupiah untuk unit only dari bullpup Fx Billcat ini jadi potongannya sekitar 500.000 rupiah sobat bisa hemat 500.000 rupiah dan kalau untuk full set sobat cukup menambahkan 1.200.000 tanpa kelengkapan ya jadi full setnya nanti ada teleskop ukuran 3x12x40 ada juga pompa AGH 3 stick atau nanti mereknya RV atau dan lain sebagainya tapi yang 3 stick ya nanti untuk promo berikutnya juga ada free grafir nama silahkan kalau mau grafir nama juga sangat boleh ya sebagainya mau unit only atau mau pakai full set ready stock ya khusus untuk sobat yang mau membeli unit bullpup Fx Billcat ini oke sekian dulu untuk review dari unit hal bullpup Fx Billcat dan untuk pengorderan atau promo yang sobat mau tanya promo-promo silahkan untuk menghubungi ke nomor CS yang sudah ada dua sini ya ini adalah nomor CS nya hanya satu ya untuk pengorderan melalui marketplace mungkin Shopee atau Tokopedia bisa minta link request dulu ke CS nya biar dibuatkan sama CS nya jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info-info menarik langsung dan juga promo-promo terbaru dari Pandawa saya bunda pamitundudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satelara